Tahun 90-an sampai 2000-an awal, kita akrab dengan kedua benda ini. Pulpen sering kita gunakan untuk memutar kaset sebelum di play. Kali ini saya coba putar kaset ini dengan bantuan port tangan. Saya tidak rekomendasikan alat ini digunakan untuk memutar kaset, karena kecepatannya sangat tinggi. Mari kita mulai persiapkan pulpen. Kita buka penutupnya untuk memudahkan masuknya batang pulpen ke roda kaset, kemudian kencangkan kepala bor. Bor ini memiliki 2 speed, low dan height. Kita bisa manfaatkan pada speed 1 dengan cara menekan setengah tombol power, dan jangan sampai tertekan penuh karena kecepatannya sangat tinggi. Dikawatirkan akan merusak kita. Harus hati-hati, Kurangi kecepatan atau hentikan perlahan-lahan saat getaran hampir selesai, karena kecepatan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Jangan sampai bor masih berputar saat pita selesai di roll, karena akibatnya bisa memutus pita ataupun pita keluar dari galak roda. Disini ada beberapa kaset lama, kita coba bersihkan salah satu kaset yang sudah bersusia puluhan tahun, yang biasanya sering berjamur. Kita coba bersihkan kaset produksi tahun 1984 ini, karena saat saya playback, suaranya mendem. Kita siapkan beberapa tetes air, kemudian kapas yang sudah ditetesi air, lalu masukkan kapas ke bagian bantalan kaset, dengan cara memutus pita, lalu menutupnya, dan pastikan pita tidak seling. Sekali lagi saya tidak rekomendasikan cara ini, tapi boleh dicoba, karena sangat efektif membersihkan jamur pada kaset secara tepat. Setelah pita kaset digulung penuh, kita bisa lihat, jamur yang menempel pada kapas sangat tebal sekali. Ulangi langkah sebelumnya, sampai pita kaset benar-benar bersih. Akhiri pembersihan pita dengan menggunakan kertas tisu, untuk mengeringkan pita yang lembab atau basah. Perlu diperhatikan, air yang ditetaskan ke kapas jangan terlalu banyak, cukup terasa lembab saja, karena jika air terlalu banyak, putaran kaset akan berat, karena air terkerangkap atau lengket pada pita. Oke, demikian uji coba cara nge-rewind kaset menggunakan alat bantu bor tangan yang boleh kalian coba di rumah. Kalau kalian suka video ini, please di like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax